Sekor ular jenis sanca dievakuasi petugas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat Dari atap plafon rumah warga pada minggu malam Dalam proses evakuasi, petugas mengalami kendala Hingga terpaksa menurunkan puluhan genteng rumah Guna memudahkan proses evakuasi Sementara itu penangkapan ular juga terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Sekor ular yang akan memangsa ayam ditangkap oleh warga Saat keluar dari tempat persembunyiannya Warga Jalan Raya Narogong, Bantar, Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu malam digegerkan dengan seekor ular yang berada di atap plafon rumah warga Warga yang resah langsung menghubungi petugas damkar Kota Bekasi Untuk lakukan upaya evakuasi Diketahui ular jenis sanca itu sejak minggu pagi Telah berada di atap rumah dan kerap berpindah-pindah Di plafon samping rumah itu udah mau turun Nah cuman ada tetangga yang teriak katanya Ada ular, ada ular Nah terus ularnya naik lagi, masuk lagi ke plafon Nah dari plafon terus kita lihat, kita cari Nah itu masuk ke plafon kamar saya Proses evakuasi sempat mengalami kendala Lantaran posisi ular yang melingkar di plafon rumah Petugas terpaksa membongkar puluhan genteng rumah Untuk memudahkan upaya evakuasi Memang tadi kita harus bongkar genteng Ular tersebut ada di salah-salah genteng tersebut Jadi kita harus membongkar yang cukup agak perlu waktu sedikit Usai diamankan, ular dengan panjang hampir 2 meter itu Akan diserahkan ke pihak BKSDA Jakarta Minggu siang, seekor ular piton sepanjang hampir 4 meter Ditangkap warga di Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Ular itu ditangkap warga saat keluar dari saluran pembuangan Dan akan memangsa ayam milik warga Saat ditangkap, ular sempat melawan dengan melilit tangan warga Pas waktu mau makan anak ayam Terus saya datang ngeliat Nah udah saya tangkap rame-rame Ada kurang lebih 3 meter lah, 3 meteran Sehingga ditangkap, ular piton akan diserahkan ke Taman Marga Satwa Ragunan Tim Liputan, CNN Indonesia